selamat menikmati ini ya teman-teman nah bekalnya itu bukan buahnya ini ya ini apa nah ini kalau bahasa Jawanya ini jackfruit bukan ya ini buah nangka nah buah nangka nanti yang mau saya bawa bukan nangkanya tapi ini dia bijinya nah bijinya ini nanti mau saya masak saya jadikan cemilan ya teman-teman kalau di tempat saya ini namanya biji buah nangka itu namanya beton ini beton itu bukan beton yang buat pondasi jalan tol atau gedung ya nggak tahu dari dulu dari nenek saya dan dari para orang-orang dahulu itu bilangnya ini namanya beton nah ini nanti mau saya masak nah itu seperti apa hasilnya nanti ikuti terus videonya ya teman-teman selanjutnya kita ambili nanti biji-bijinya ini lalu kita olah oke ikuti terus videonya oke teman-teman ini dia nangkanya kita pisahkan ya dari daging buah dan bijinya supaya nanti saya mau olah untuk PTS kayu ini apa namanya bijinya saja nah kita potong ya teman-teman nah nah Hai sudah sama kita hilangkan tulang buahnya betahnya lengket ya teman-teman kita bersihkan dulu betahnya nah seperti ini oke nah ini daging buahnya yang ini ya teman-teman seperti ini ini kita ambil kita bisa makan nanti ya nah ini daging buahnya nah kalau di tempat saya seperti ini ini namanya Dami ya teman-teman kalau kayak gini hambar ya tidak ada rasanya kalau yang putih itu jadi biasanya dibuang ini masih ada bijinya nah ini nanti yang saya olah bijinya ini ya kita lepas nah seperti ini oke kita Hai pisahkan semua dari kulit buahnya daging buah maksud saya bukan kulit ya seperti ini dan ini bijinya kita keluarkan dari cangkaknya seperti ini kita pisahkan semua ya selamat menikmati 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 Dapat segini teman-teman Tidak begitu banyak Nah ini nanti kita olah ya Kita olah Untuk jadikan cemilan Nah ini daging buahnya Ini bisa kita cuci dulu Setelah itu kita simpan di kolkas ya Bisa dimakan dapet-dapet Oke lanjut Kita proses ya teman-teman Kita cuci ulang ya ini Oke Oke teman-teman Ini daging buahnya Kita cuci dulu ya Kita cuci Sampai bersih Nanti baru kita simpan Oke Kita tiriskan Selanjutnya kita cuci juga Biji buah Nangka ya Kalau di tempat saya namanya beton Mungkin di daerah teman-teman namanya Berbeda juga Nanti bisa share atau komen di kolom komentar ya Ini ada bagian yang sudah mulai tumbuh ya Tapi ini tidak apa-apa Nanti masih enak ya kalau dimakan Oke setelah besi seperti ini Baru kita proses Oke lanjut Oke nanti kita rebus ya Biji nangkanya Dan kita tambahkan Dan kita tambahkan garam ya teman-teman Garam secukupnya saja Oke Kita aduk-aduk Nah setelah itu kita rebus sampai matang Simpel untuk memasaknya ya teman-teman Oke kita nyalakan Oke tinggal kita tunggu Sampai mendidih Oke teman-teman Ini sudah mendidih ya Sudah mendidih Sudah mulai matang ya teman-teman Jadi untuk memasaknya itu cukup lama ya Jadi setelah mendidih ini kita diamkan Ya kurang lebih ya 30 menitan Jadi dari mendidih Itu 30 menit ya Bukan dari awal Nah seperti ini Setelah itu kita tinggal dinginkan ya Kita tiriskan Oke kita Tiriskan ya teman-teman Seperti ini Airnya Berubah jadi Sedikit kemerahan ya Oke Kita tiriskan Nah seperti ini hasilnya Ini sudah bisa dimakan ya Rasanya itu enak ya Empuk Gurih Jadi kita tambahin Garam tadi Biar tambah sedikit ada Rasa asinnya Rasanya manis Gurih ya Oke Oke hasilnya seperti ini Nanti tinggal kita tunggu dingin Dan siap dimakan Kita nanti bawa Untuk cemilan Mau ngetrip hari ini Mau mancing ya Saya teman-teman Mancing Ikan kecil-kecil Ikan water Nanti Bawa bekal Ini Sambil mancing Makan Biji Buah nangkah Yang sudah diolah Mantap Oke Sekian dari saya Nanti ikuti terus Video saya selanjutnya ya teman-teman Dadah Dadah Dadah